Di tangan kreatif warga Solo bernama Rubianto, boneka Barbie yang identik dengan wajah cantik disulap menjadi anggun dan islami dengan balutan hijab yang menawan. Bukan tanpa sebab, konsep Barbie berhijab sengaja dikreasikan Rubianto untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadan. Dalam pengerjaannya, pria 39 tahun ini dibantu oleh dua temannya. Memanfaatkan kain percetak terpakai, Rubianto dengan teliti memotong dan menjahit busana boneka Barbie dengan mengikuti tren hijab masa kini. Buah kreasinya lantas dipasarkan melalui media online serta sejumlah pameran kerajinan tangan. Saya menekuni Barbie hijab ini, Barbie yang selesai ini, sejak lima tahun terakhir sampai sekarang. Terus kalau untuk pesanan pada masa saat ini, bagaimana? Pemesanan paling banyak itu menjelang lebaran. Ya, pas puasa seperti ini, pemesanan meningkat. Mas tertarik untuk Barbie muslim ini, kenapa masih jarang atau gimana? Ya, sebenarnya saya untuk desain itu mengikuti momentum, mas. Karena ini momentum lebaran dan Ramadan, kita ambil desain dengan tema-tema islami, Barbie hijab. Harga satu boneka Barbie muslimah dibanderol seharga Rp 55.000 hingga Rp 125.000, tergantung motif dan tingkat kesulitan dalam pembuatan. Pada bulan Ramadan kali ini, permintaan boneka Barbie muslimah meningkat, hingga ia mampu menjual 6 hingga 8 boneka Barbie muslimah tiap harinya. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.